Oke, kemarin inget nggak kita bikin video tentang Toyota Fortuner yang nabrak? Linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Bentuknya jadi seperti ini. Dua minggu berselang, sekarang mobilnya sudah jadi. Dan ini dia, mobil yang kemarin nabrak. Lihat deh, kalau sekilas dari kamera, pasti kalian nggak tahu kalau ini mobil bekas nabrak. Lampunya baru, grill baru, kap mesin baru, cuma dicat lagi ya. Nah, kalau kita buka sekarang ya. Nah, kemarin kan pintunya, nah sekarang pintunya rapi, bagus lagi. Suaranya juga enak, nggak jeduk lagi ya. Kemarin kan pintunya turun, sekarang udah di-style semua jadi rapi kembali. Cuma mobilnya agak kotor aja, bukan agak kotor, kotor banget belum dicuci. Mana hujan pula lagi ini masih grimis sebenarnya, cuma nggak kelihatan karena grimisnya tipis. Nah, kita angkat ya kap mesinnya. Wah, berat sekali ini. Jadi, ini sebenarnya kap mesinnya baru, cuma memang cet bawaan pabrik sama hasil ripen tuh beda ya. Bisa kita lihat di sini. Ini semua, kentengannya masih bagus semua karena bagaimanapun ini adalah kap mesin baru. Cuma kelihatan banget ripennya, gitu. Nggak seperti mobil yang baru dari dealer. Nah, terus bagian depan sini juga diganti. Makanya kalau ngelihat atasnya, ini susah buat ngeliatin mobil ini bekas nabrak atau nggak. Karena ini depan diganti, radiator juga ganti baru, AC ganti baru, intercooler ganti baru. Mesin juga sekarang posisinya jadi bener, kemarin agak sedikit mundur. Sekarang semuanya rapi. Kalau kita lihat ke bagian bawah sini, nah, ini juga terpantau sangat rapi ya. Ininya segala macemnya itu nggak kelihatan ini bekas tabrak karena hasil pengerjaannya rapi. Cuma memang bagian plastiknya ini, ini sepertinya kena cet agak kasar ya. Udah itu doang sih. Ini posisi dukan lampu, segala macem semuanya rapi. Cuma pas kita lihat bagian bumper ini, untuk bagian bumper sini memang dia agak sedikit kurang rapi. Ini agak sedikit kebuka ya. Tapi ini bumpernya baru, mungkin karena dudukannya yang udah nggak standar, jadi kelihatannya nggak begitu rapi. Tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya, ini sepertinya bukan bekas tabrakan besar gitu. Kayak kena sedikit doang, gendinya terus jadi agak miss. Ini cuma kotor aja. Ini harusnya nggak mutih-mutih seperti ini. Oke, terus bagian bawah sini kita ngolong sekarang. Ngolongnya pun juga rapi ya. Ini bagian stasis segala macemnya juga rapi. Karena memang diganti bagian depannya. Kaki-kaki segala macem juga rapi, semuanya rapi. Ya karena ini depannya apronnya juga diganti ya. Kan memang hancur, besok sampai ke belakang. Karena diganti semua. Jadi kelihatannya jadi lebih bersih aja sih. Mungkin itu yang bisa sedikit jadi mencurigakan karena kok bersih banget mobil. Siapa tau kan udah di detailing ya. Tapi ini sebenernya kalau di detailing di auto net care, ini pasti bisa lebih jos lagi. Terus ke bagian sini. Nah, ini juga rapi ya. Ini stasisnya, lihat di bagian lurus itu. Itu juga stasisnya rapi. Di bagian sini. Ini yang mungkin agak mencurigakan di bagian sini. Ini buat alarm ya. Ini dia tuh ada karat-karatnya doang. Gitu. Udah sih, ini rapi banget sih. Cuma bagian sini-sini tuh kelihatan kayak baru di cat ya. Ini box relay-nya agak mutih, tapi ini bisa direkondisi. Cuma, apa ya. Kalau dalam kondisi kotor gini, ini kelihatan mana yang baru di cat sama yang belum di cat. Tapi kalau kita masuk ke detailing gitu ya. Masuk ke auto net care misalkan. Ya bagian ini, ini bersih gitu. Jadi bener-bener kelihatan kayak mobil yang habis di detailing, bukan habis di cat. Karena ini bagian dari sini tuh aneh aja gitu. Bagian sini kotor, bagian sini kok bisa bersih banget, kinclong gitu kan. Harusnya di kinclongin semua. Kurang lebih kayak gitu. Api sih. Tapi kap mesin, jujur aja ini pasti kelihatan banget. Bahwa ini ada lari pen. Karena cat dari bawaan pabrik itu buat kap mesin itu gak se-kinclong ini. Dia agak ngedof. Ini terlalu mengkilap. Sama sticker-sticker ini juga naroknya ya. Ini ada bekas. Ya biasanya ini biar gak turun. Itu di bikin ada tempelan gitu. Nanti kalau udah nempel baru kita lepas. Tapi so far ini rapi sekali sih. Rapi sekali. Sama lower grillnya ini, ini kayaknya ganti spare partnya itu bukan spare part yang baru ya. Kayak rekondisi juga. Karena di sini agak gelombang. Harusnya dia lurus nih. Kenapa dia gelombang di sini? Kalau dibeliin yang baru harusnya dia pasti lurus. Cuma mungkin biar perbaikannya jadi gak begitu mahal. Makanya bagian sini kayaknya dipakein spare part yang bekas. Nah pertanyaannya berapa total biaya perbaikannya? 60 jutaan. Tidak sampai 70 juta. Cuma masalahnya bukan kerapihannya dari bekas tabrak. Bagaimana rasa berkendaranya? Apakah pas nyetir jadi aneh? Rasa kaki-kakinya? Jadi ada bunyi-bunyi gak jelas? Atau mungkin setirnya jadi gak bisa lurus gitu ya? Nah kita akan coba cek aja. Tapi sebelumnya kita mau spuring dulu. Karena ini habis dibersin belum di spuring. Oke yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini kemarin kan juga pintunya. Oh enggak. Pintunya juga rapih. Gak ada apa-apa sih. Oke. Dalam, belakang itu gak dikerjain apa-apa. Paling yang sebelah sana ini ya. Kan kemarin copot ya. Udah. Gak ada apa-apa sih. Kalau kalian belum lihat video versi pertamanya bisa lihat di link deskripsi di bawah ya. Biar bisa nyambung gitu. Ini gak diperbaikin nih. Ini masih ada penyok sedikit. Udah. VRZ. Warnanya coklat. Belakang. Belakang gak disentuh sama sekali sih. Jadi yang diperbaikin cuma depannya karena yang kena tabrak. Depannya doang. Yuk sekarang kita jalan. Nyalain mesin. Oke. Getaran mesin masih standar Fortuner ya. Standar Fortuner ya kan. Fortuner memang agak sedikit ada getarannya. Jadi di seberang gak sehalus itu. Pedal shifter nyala. Ya kan bisa. Fungsi. Lampu. Auto nyala. Dia gak ada offnya ya. Cuma auto doang ya. Auto. Lampu kecil lampu besar. Viper segala macem. Nyala. Pour backdoor. Tadi udah dicoba bisa sih. Tapi kan gak ada ngaruhnya orang di belakang kok. Pour window. Beres semua. Cuma di bagian sini karetnya agak ngelipet ya. Tapi ini bukan karena tabrakan sih harusnya. Karena salah pakeinnya aja kali. Oke. Tombol. Setir. Semua masih berfungsi. Oke. Ini agak kotor aja nih. Bisa dibersihin. Kok jadi dangdut? Oke. Kita matiin. AC dingin. Dingin sekali. Cash Toyota. Navigation. Video ada switchnya disini. Eco mode. Power mode. Semuanya gak ada masalah. Berfungsi. Termasuk airbagnya juga udah direkondisi ya. Kemarin kan airbagnya kebuka kan. Sekarang airbagnya udah bener. Disitu juga udah bener. Kemarin juga dari dashboard ini kan berlobang. Udah diganti semua. Bawah juga udah diganti. Gak ada logo airbagnya lah disini. Yuk. Sekarang kita jalan. Kita coba cek seperti apa rasanya. Ya. Pas kita pakai jalan seperti ini. Gue gak ada rasa bahwa mobil ini kayak bekas tabrak ya. Kaki-kakinya firm. Dia gak ada bunyi-bunyi aneh. Setirnya juga gak ada yang feeling yang aneh gitu kan. Nah. Cuman nanti kita akan coba bawa di tol. Kita bawa mungkin sekitar 120 km per jam. Gue pengen tahu apakah ada setir geter apa segala macem. Kayak mobil-mobil yang udah gak lurus. Bannya ya. Tapi sebelum itu kita mau spuring dulu. Karena katanya ini mobil belum di spuring. Terus sekalian juga kita coba di tol dengan kecepatan yang agak tinggi. Karena disini kan tol cipubur gampang ya. Ya. So far ini kalau jalan pelan seperti ini di angka 20-40 gitu ya. Gak ada rasa mobil yang aneh gitu. Suara-suara mesin, getaran mesin. Normal aja kayak Fortuner pada umumnya. Fortuner 54.000 km ya cukup rendah untuk sebuah Fortuner ya. Oke sih gak ada masalah. Sekarang kita ada di depan gerbang tol Jati Karya 2. Ada speed bump. Kayak kaki sih masih bagus sekali. Gak ada masalah. 5.500 tol sini ya. Ini tol baru kebetulan. Jadi kalau kita mau keluar cipuburnya itu agak kesanaan. Bisa lewat sini. Dan itu lurus bisa tembus ke Margonda. Sekarang kita gas. Ya larinya masih Fortuner 2GD. Ini 100 km per jam. Belum ada terus kontrol ya. Bisa ditambahin tapi. 120 km per jam. Setir masih anteng. Gak ada getar-getaran aneh. Ya. Semuanya masih bagus sih. Ini gak ada rem juga di rem. Gak ngebuang kanan-kiri. 100. Coba kita kencangan dikit aja. 120 sekarang. Ya biasa ya. Ya normal-normal aja sih. Gak ada masalah ya. Gak ada bunyi-bunyi aneh gitu kan. Ini so far sih gak ada masalah sih. Dibakai 140, 120, 110. Mobilnya masih tidak menunjukkan gejala-gejala yang aneh-aneh. Nah. Sekarang gimana pendapat gue soal mobil bekas tabrak ya. Sebenernya. Kalau kalian punya mobil habis tabrak. Itu gak perlu takut sih. Selama kalian betulnya bener. Kalau spare partnya harus ganti. Ya ganti. Jangan diakalin. Kalau misalkan diakalin terus nantinya lama-lama rusak. Itu kan itu yang kita takutkan. Yang kita khawatirkan. Misalkan kita ganti part AC. Bukan yang baru cari yang bekas. Nanti agak rusak kan jangka panjangnya gak bagus. Nah. Memang agak mahal. Kayak misalkan ini. Part-partnya panjangnya diganti. Habisnya sekitar 60 jutaan gitu. Kalau mungkin pakai part-part yang gak ori gitu ya. Bisa lebih murah. Tapi gue tidak menyarankan hal tersebut. Dan mobil bekas tabrak. Kebetulan mobil rental juga ada yang pernah tabrakan gitu kan. Yang agak parah. Di rekondisi. Tapi rekondisinya benar. Ya sampai sekarang sih masih bagus-bagus aja. Gak ada masalah gitu. Jadi tergantung gimana kita rekondisinya. Yang pertama satu. Dan yang kedua. Jualnya gimana? Jujur aja. Kalau misalkan mobil bekas tabrak. Ya. Kita gak bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Jangan kita berbohong. Mobil bekas tabrak ngakunya mobil bagus. Gak pernah nabrak gitu. Dan biasanya mobil-mobil bekas tabrak. Itu dijualnya dengan harga yang cukup miring gitu. Dan buat bisnis sih oke sebenernya. Maksud gue. Kalau gue secara pribadi gitu ya. Gue kalau misalkan untuk usaha. Untuk mobil rental. Ya gue sih gak ada masalah sih ya. BIP-nya lebih cepat ya kan. Kalau misalkan kalian pakai buat pakaian harian gitu ya. Pastiin. Kalau misalkan kalian beli mobil bekas tabrak. Rekondisinya dia bagus. Gak jelek. Kalau jelek bahaya. Nanti ada-ada aja kerusakannya gitu kan. Dan kalian pastikan the test drive. Kayak ini mobil udah gue bawa kenceng. Kayaknya sih oke ya. Tapi kita gak tau buat jangka panjang. Ya so far sih pengalaman. Mobil rental juga pernah ada yang nabrak parah. Sampai sekarang sih masih bagus-bagus aja gitu ya. Karena emang betulinnya bagus gitu. Nah cuman. Teman-teman kalau misalkan. Beli mobil bekas tabrak. Atau mau jual mobil kalian yang. Yambit-ambit bekas kecelakaan. Jangan bohong. Artinya kalau ya bekas tabrak. Akuin aja itu bekas tabrak gitu kan. Karena kalau kita bohong. Ya kan dosa ya. Nanti jadinya duitnya haram tuh. Gak asik aja gitu. Jadi kalau kesimpulan sih menurut gue. Beli mobil bekas tabrak. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Asalkan harganya miring. Hasilnya bagus. Rekondisinya why not gitu. Tapi kalau buat gue sendiri. Karena gue orangnya cukup seneng sama mobil. Yang kondisinya bagus gitu ya. Gue jujur aja gue menghindari. Ya itu aja sih mungkin. Buat temen-temen yang pernah punya pengalaman. Beli mobil atau bangun mobil bekas tabrak. Atau mobil kalian sendiri kena tabrak. Kalian bangun sendiri. Kalian pakai harian. Bisa komen di bawah seperti apa. Saya Danif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Ini mobil dijual gak sih? Gak ya. Oh kalau harganya bagus boleh. Oh yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.